Jangan takut untuk dirombak, Bapak periksa ganti guru-gurunya yang karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Bahkan kurikulum-kurikulum di pesantren Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa ganti guru-gurunya yang karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu diskip atau direvisi atau dihapuskan dari Alkuran Indonesia, ini sangat berbahaya sekali. Yang jelas saya datang ke sini itu mau cerita kebanggaan saya sebagai orang pesantren, produk pesantren kalau kata Agus Barak tadi. Di kampus itu saya berkali-kali ketemu dokter, profesor dan mereka umumnya itu orang-orang yang galau, yang gelisah. Dan lucunya itu mereka memposisikan saya sebagai penasihat. Karena memang ilmu pesantren itu unik. Ilmu yang bisa menjawab problem apa saja. Mereka misalnya tanya begini, Pak Bahak, saya ini orang kampung, yang bapak saya itu utun, utun itu lugu. Bisa menjadikan saya dokter, saya jadi dekan, saya jadi rektor. Tapi setelah di kota, dengan sekian ilmu yang saya pelajari dari Eropa, dari Amerika, sekedar anak saya enggak narkoba itu sudah susah, kok ranking. Enggak dengar anak saya ditanggap BNN itu sudah seneng saya. Artinya apa? Dia sadar, ternyata kearifan lokal yang dididik para kiai menjadikan anak-anaknya jadi profesor, jadi dokter. Tapi dengan ilmu kedoktorannya, orang menjadikan anaknya ranking itu susahnya bukan main. Karena enggak ada kearifan. Ilmu yang mereka anggap adalah dianggap, tentu tidak hakikat. Eksat. Eksat saja sebetulnya enggak-endak juga subjektifitas mereka. Misalnya begini. Ini contoh sekian. Pernah saya lomba cepat-cepatan matematika. Kalau saya kan pernah dimintai konsultan sebagai bagdan business nasional. Mereka kalau ngitung ya, zakat tijara itu 2 persen setengah. Sekarang zakat zero-ah berapa? 10 persen atau 20 persen. Kangkang yang di sini tak pikir itu mesti bingung. Karena kayak poro gabit itu mesti reisok. Dan mereka tak tantang. Coba jalan bikin poro gabit, saya pakai matematika pesantret. Itu cepat saya. Karena matematika kita adalah matematika ummi. Umi itu orang Arab. Umiin. Enggak usah diterjemah apa, ya sudah ummiin saja. Umiin itu keibu-ibuan lugu. Jadi kalau enggak bisa itu ya terlalu. Misalnya 2 persen setengah. Kalau kita bilang kan rubul usur. Ya sudah seribu itu diusurkan dulu menjadi sepuluh. Setelah sepuluh itu kan misalnya ya seribu berarti usurnya seratus. Ya kan? Setelah seratus cari rubuknya berapa? Dua lima. Berarti setiap satu juta, dua persen setengah adalah dua lima. Mereka masih garap poro gabit, saya sudah cepat seribu, usurnya seratus, rubuknya dua lima. Namanya rubul usur. Begitu juga misalnya kita punya aset seratus. Nisbul usur, usurnya sepuluh. Nisbulnya berarti lima. Itu rosa poro gabit cepat ketimbang sampai poro gabit dua persen setengah kan sui. Terus dia tanya, Pak Bapak matematikannya aku cepat. Dari adapat ilmu dari mana? Pernah kuliah di mana? Ya saya ngaji di sarang sama Mbak Mun. Terus saya ngaji beberapa ilmu. Nah, kelirunya rata-rata santri itu Faro itu yura senang. Bulet. Nah ini cerita saja. Jadi kita bisa membuktikan kekhal yang rame. Kalau kita tidak kalah. Hawarizm, Al-Jabbar, terkenal di barat. Afezina atau Ibn Sina itu ya dengan ilmu-ilmu umum. Dan mereka fasih sekali menerangkan ilmu medis, ilmu apa. Fasih sekali. Sehingga ketika sekarang teknologi katanya adanya di barat, di Eropa. Sebetulnya mereka itu kagum sama Islam. Karena mereka ngakui bahwa di antara ilmu itu dari Islam zaman Hawarizm, zaman Al-Jabbar, zaman Afezina, zaman Ibn Rus, dan sebagainya. Saya beri sekian contoh. Dan ini saya bilang, tanyakan ke orang kafir yang paling pinat, paling lajep di dunia. Tanyakan ayat ini. Pasti artinya seperti ini. Yaitu ketika ada fenomena likuifaksi, tentu kalau di Jogja kan ada grup ilmiah. Mereka tanya saya, Pak Bahak, apa ada teori manusia itu ditenggelamkan di bumi. Yang teori, bukan kasus, bukan peristiwa sejarah. Kalau peristiwa sejarah kan ada koron. Saya tanya, saat ditanya gitu terus saya jawab, Apa kamu merasa aman di dunia? Sementara pengendali langit, Manfi Sama itu pengendali langit. Ya siapa saja, bisa malaikat atau bisa Allah, Man Singkudra Tuhi Sama, itu ahli tafsir beda pendapatan. Yang gak beda, yang gak pernah nafsiri. Jadi yang gak beda, karena gak pernah nafsiri. Ayah sifagikumul arda, bahwa bumi ini bisa ditenggelamkan. Fa'idah yata muriyah, memang bumi itu bisa melemek, bisa meleleh. Terus saya memberi sekian argumentasi. Kalau saya kamu katakan justifikasi ilmiah, karena kadung Islam dan kadung pegangan Quran, mungkin Anda akan bilang saya ini justifikasi, nyari pembenaran secara syariah. Tanyakan ke ahli lukat yang non-muslim. Maknanya ayat itu tetap seperti itu. Begitu juga misalnya ayat, wal'ar tida tisotel, dan bumi yang berkarakter bisa retak, sotkon itu retak. Dulu kita hanya punya contoh, misalnya biji-bijian jagung yang lembek, yang lemah, dan bumi yang keras, atau ketela, atau bengkawang itu. Ternyata, dengan segala kelemahan ini, biji-bijian ini, bisa merekah. Dan buminya yang ngalah memberi ruang, dulu ulama hanya nyontohkan tadi. Misalnya kalkhintah, apa-apa saja, yang bisa bumi mengalah dengan proses tumbuhnya tanaman. Tapi itu kan kaulul mufasir. Kenangan saya ngaji ya, makanya saya bangga sekali sebagai murid beliau. Saya memberi gelar biu al-fakih al-mufasir. Fakih betul karena beliau putra Basyubir, yang ma'ruf bil-fikhi. Dan al-mufasir beliau itu murid Syed Alawi, yang ngarang takriran Faidul Khobir itu, dengan Habib Mokhsin al-Musawah ini. Ini penting, sanat kita ini penting. Dan kita insya Allah, sebagai murid, tidak akan merusak sanat itu. Yang merusak sanat itu, guru ini alim, baik guru alim, terus kita budu itu merusak sanat itu. Saya masih ingat, jidawin Mbah Mokhsin, uangnya jokuman merusak sanat itu. Jadi Ibn Khajar ala sekolah ini, ngalim-ngalimnya uang. Di murid Jakaria Alansori, beliau di murid Ibn Khajar, terus di murid Fatul Mokhin. Jadi kaya, kalau di murid ngalim, yuk isin. Nah kita berlomba-lomba, supaya gak ngisin-ngisinin Allah. Ya ini kan kompetisi. Kalau gak kasih lalim, ya ngaku alim sajalah, supaya tetap. Ya gak apa-apa, sebenarnya, ya cukup lah kalau di daerah masing-masing kan. Saya pernah sama satu temen itu, gue kasih lalim, kok bisa? Pulau ini yang seraget. Pulau itu di kaki Joko Samudera, jadi kalau pulau ini, itu apa-apa. Ketika dia nakal, dan pengurus nyurati orang tuanya, memberitahu kalau anaknya nakal, dia tenang saja, tak tanya, kenapa kamu tenang? Bapak aku buta huruf. Jadi pengurus nyurati, ya tenang saja dia, karena dia tahu orang tuanya itu, buta huruf. Kok nyurati orang tuanya? Kok nyurati orang tuanya? Saya nak ceritakan. Ya tapi insya Allah, barakatuh saya hina, semua itu tetap berkah. Karena itu awal hidayat di daerah masing-masing. Itu gak perlu alim, sudah hebat. Karena, ya gak perlu lah. Kalau alim betul, malah gak sempat dakwah. Begini, ini penting saya utarakan. Karena sanat keguruan, itu pernah saya cek, ini cerita ini, tahadus bin imat. Guyonannya ulama, meskipun guyonan, itu ternyata musal-sal. Dulu ya itu, mungkin semuanya dengar, sering cerita, ada seorang desa gitu, yang kambingnya habis mati, kebetulan kambingnya itu jenggoten, kata beliau. Itu ada khotib, yang jenggoten itu nangis. Sempat khotibnya itu GR, kalau dia itu, ya tak asar, dia mau ikuti. Ya tak asar sampai, apa, nangis. Ternyata enggak. Dia ingat khotib itu, ingat kambingnya yang mati. Itu cerita Yayu dulu, dan diulang-ulang. Ternyata saya baca, kalau sama gak percaya, baca di Al-Fawaid Asyatiri ya. Atau Al-Fawaid Al-Hurmi ya. Itu karangannya Habib Salim Asyatiri. Beliau dekat sekali, dengan Chris Najib pernah nginep di beliau. Itu di karangan beliau, sampai cek nanti. Di kauluhu ta'ala, lau aziban nahu azaban sadidan. Aula azfahan nahu. Aula ya'tianni di sultanim. Itu kata beliau begini. Azaban sadidan itu, orang dihidupkan, atau didomisilikan, di daerah yang enggak sejenis. Itu tersiksa sekali. Terus di situ beliau cerita, dulu itu ada orang alim, alamah, hamilul Quran. Itu di penjara. Karena ketemu orang sejenis, santri-santri, yang kebetulan itu ada kios politik, atau gerakan politik. Itu di penjara itu asik saja. Bahkan, banyak alumni penjara itu dihafal Quran. Yang sebelum hafal, ada yang bebas. Enggak mau bebas, karena ingin teruskan hafalan dengan, sangking keramatnya tadi, orang alim yang hafal Quran. Kalau enggak percaya, nanti dijakit. Kitab itu sekarang gampang didapatkan. Al-Fawaid apa? Asyatiriyah, atau al-Fawaid, atau al-Haramiyah itu. Namanya itu. Itu, ternyata, terus, penguasa ini ngerti, ini di penjara, kok hebi-hebi saja, malah mulan Quran. Di penjara, ada orang bedui, yang rara-orang alim, yang rara-orang kitab. Ternyata si bedui tadi, pertama ngelihat, seh yang jenggotan tadi, ingatnya sama kambing tadi. Langsung dong, ya Allah, saya ingin bebas. Artinya, betapa tersiksanya orang, dikumpulkan orang yang tidak sejen. Dan guyonan itu, ada di Al-Fawaid Asyatiriyah. Betapa ini Al-Arwah, Junudun, Mujanat. Bahamun, muridnya Syed Alawi. Pernah cerita itu, meskipun dengan analogi, kias yang beda. Syed Habim Salim Asyatiriyah, malah cerita itu, ditaduin, dimudawankan, yaitu ditulis di kitab. Itu kan luar biasa. Dan saya punya kitab itu. Kemudian, yang sama lagi adalah, iai sering berkihakinan, Annal Arto Kurowiya. Meskipun sama mungkin lihat di video-video, Buna Bumi itu flat. Itu orang tidak mau mikir mungkin ya. Annal Arto Kurowiya. Saya percaya beliau, karena beliau orang alim, dan saya percaya teori falak. Kemudian saya cek, di tafsirnya Imam, Hakim Satirita, di ayat, watarul jibala tahsabuha jamidata, wahiyatamuru marros, sahab kata beliau, Annal Arto Kurowiya, wa'annahadil arto tamurru kaljibala, atau tamurru, apa, mamarul jibala, marul jibala. Ketika dia ditanya, apa alasannya? Watarul jibala tahsabuha, kan ada kata tahsabuha. Tahsabuha, khasibayah sabu khusbanan. Kalau sebagian lorot, khasibayah sibu khusbanan. Nah, itu sekarang, kata beliau, itu sekarang. Kenapa itu sekarang? Idlah khusbana hunaka. Karena ada mufastir yang mengatakan, tamurru marros sahab itu, nunggu di akhirat. Watarul jibala tahsabuha jamidata, wahiyatamuru marros, marros sahab itu nunggu nanti di akhirat. Tapi kata sahabu salim as-satiri, tidak di dunia. Idlah khusbana hunaka. Hunalika, Hunalika itu akhirat. Di akhirat khusban, kan nyongko, ngiro. Di akhirat semuanya itu, ilmul yakin, ainul yakin. Jadi kalau tahsabuha, pasti di dunia, karena adanya khusban, dugaan hanya ada di dunia. Lagi-lagi mu'afakoh, bina huwa, bina hadib salim as-satiri. Dan di situ detail sekali. Cara beliau nulis tafsir, pengalaman ngaji sama Syed Alawi, tanggalnya. Begitu juga saya dulu ngaji sama Yayi, banyak sekali, di antaranya yang saya syukur sekali, yaitu tadi, ulumul Quran. Dulu di MGS yang ngajar, Faitul Khopir beliau sendiri. Dan kita syukur sekali. Jadi, ini pengalaman-pengalaman kita sebagai murid, siapa yang dia pandai, terus, terus, terus. Terima kasih.